Halo YouTube, balik lagi di YouTube channel Hafiz Dhani, apa kabar nih kalian semua, semoga kita selalu diberi kesehatan ya Kembali lagi di konten Daycast, dan pada video kali ini, gue akan mereview Tomica lagi, yaitu adalah Tomica regular ya Sebelumnya gue sempat mereview Tomica premium juga dari Mazda Savana RX7, mungkin kalau kalian belum nonton videonya, bisa nonton video itu dulu Nah, kali ini gue akan mereview sebuah Tomica regular, yaitu adalah Toyota Alphard, nah ini Alphard yang keluaran paling baru ya, yang sudah facelift Dan Tomica mengeluarkan ini, skalanya juga lumayan oke, skala 1 banding 65, ini tipis-tipis lah ya, bisa disandingkan dengan skala 1 banding 64 Karena di sebelumnya Tomica mengeluarkan 1 banding berapa ya, 58, 55, gue lupa, untuk Alphard ya, jadi jauh lebih kecil Kali ini dia lebih besar, dan menurut gue ini cukup oke, dengan skala segini, dan ini lumayan apa ya, detailnya lumayan oke, dan juga moving partnya sedikit berubah daripada yang sebelumnya Tapi gue gak punya nih Alphard yang lama nih, jadi kita gak bisa bandingkan ya, lebih bagus mana atau bagaimana fitur-fiturnya, cuma Kali ini gue akan lebih fokus ke Alphard yang baru ini Oke, kita langsung melihat aja disini di boxnya, ada tulisannya Toyota Alphard, lalu skala 1 banding 64 dengan nomor seri 12 Seperti ini Di bagian samping Di bagian atas Bawahnya seperti ini, dan belakangnya seperti ini Oke, seperti itu guys Mobilnya Dan ini cukup berat ya, boxnya Lebih berat daripada Tomica regular lainnya ya, kalau menurut gue Ini nih, lebih berat daripada Tomica-Tomica biasanya ya Gak tau kenapa bisa lebih berat, apakah mobilnya lebih besar, kita lihat Nah, harga Tomica si Alphard ini lagi naik ya Jadi memang harganya lagi agak lumayan, lebih mahal dibanding regular lainnya ya Gak tau kenapa, mungkin karena ini mobilnya ada di Indonesia ya Biasanya kalau mobil yang ada di Indonesia emang lebih mahal, gak tau kenapa Yup, ini dia, sudah kita buka plastiknya Sekarang kita lihat mobilnya seperti apa, kira-kira Hmm, keras juga ya Kita intip dulu, seperti apa mobilnya Oke, kita lihat dulu pelan-pelan Nah, ini dia mobilnya, ini boxnya kita pinggirin dulu Ini plastik gorengannya, kita pinggirin dulu juga Nah, ini dia mobilnya Oh, pantes Dia lebih besar dari yang sebelumnya ya Dan ini lebih berat juga Pantes aja Di boxnya juga berat Dan ini Ini enak banget sih dipegang keker gitu Oke, kita lihat dulu detailnya Kita ke bagian depan dulu Nah, ini dia di bagian depannya si Alphard ini Nah, depannya ini Lampu depan sudah menggunakan Mika ya guys Sudah menggunakan Mika Dan ini keren, menurut gue Kemajuan juga ya Ini beberapa, memang banyak Toyota kebanyakan belum Mika ya Kecuali si tahun S ya Kemarin Corolla juga belum Mika tuh Nah, ini udah Mika nih Bagian depannya Dan ini grillnya ini besi nih Grill ini besi Dan ini ada logo Alphard ya Ini bukan logo Toyota Tapi logo Alphard Karena Alphard punya logo sendiri disini Nah, ini bagian depannya seperti ini Sayang banget nih Ada lecet Lecet sedikit Bawaan pabrik ya padahal ya Tapi ada lecet sedikit Lalu ini ada fog lampnya Fog lampnya cacetan Grill ini Menggunakan besi juga Ini full besi nih bodinya nih Benar-benar keren sih Pantesan berat Nah, kita ke bagian samping Di bagian sampingnya seperti ini Seperti Alphard pada umumnya ya Biasa Sayang gak ada spion ya Padahal oleh spion lebih lucu ya Nah, sebelah kirinya seperti ini Dengan pengisian bahan bakar Ada di sebelah kiri Dan mobil ini sepertinya Setir kanan ya Kalau kita lihat Oh ya benar Setir kanan dengan interior warna hitam Gak begitu kelihatan Karena disini Kacanya menggunakan kaca yang gelap Jadi sedikit Gak kelihatan ya bahkan Nah, ini Mika-nya ini Mika untuk kaca ini Cuma ada di bagian Rauh tengah Dan depan Kaca depan Kaca depan kanan kiri Dan kaca tengah kanan kiri Sedangkan untuk bagian belakang Dia sudah nyatu bodi Dan dicet Lihat Kelihatan kan perbedaannya Nah, ini cet-cetan nih Dan belakang pun cet-cetan Ini cet-cetan semua Dan ini Mika Seperti itu Bagian atasnya seperti ini Normal Nah, kita ke bagian belakang Di bagian belakang Si mobil ini Menggunakan lampunya Cet-cetan ya Seperti biasa Tomika cet-cetan Tomika tuh gak pernah Yang depan Mika Belakang Mika Pasti Kalau belakangnya cet-cetan Eh, kalau depannya Mika Pasti belakangnya cet Depannya Eh, belakangnya Mika Depannya yang cet Yang kayak Beberapa Daikas yang udah Apa, Tomika yang udah gue review Seperti itu ya Nah, ini disini ada topinya Atau list atau spoiler Spoiler ya Ini dari besi Ya, spoiler ya Ini belakangnya seperti ini Ada logo Toyota Di bagian sini Dan ada tulisan Alphard Ini lampu sainnya Kecil banget disini Ada lampu mundur juga List gitu Karena disini ada facelift Ini body kitnya lumayan oke Rapih bikinnya Oke, sebelumnya Alphard itu Moving partnya ada di Pintu sliding ya Seperti Foxy Tapi ini Fitur moving partnya Ada di bagian bagasi sekarang Bagasinya bisa dibuka Seperti ini Ya Ini dia Bagasinya sudah bisa dibuka Seperti ini guys Belakangnya Dalamnya gak dicet ya Sayangnya tuh Tuh, masih ada item-item Nge-chatnya gak rapih Nah, ini interiornya Gue baru tau Ternyata dia itu cuma 2 row ya Depan dan tengah Belakangnya Hanya bagasi biasa ya Warnanya hitam semua tuh interiornya Tapi lumayan sih Lumayan lega ya Dan ini Seperti biasa Bonggol ini tuh Besar banget ya Bonggol engselnya sih Tomica Ini kalau dikecilin aja sedikit Ini lebih oke Dan bukanya gak perlu tinggi-tinggi ya Cukup Cukup seginilah ya Cuma gak apa-apa sih Saran aja ya dari gue Seperti itu Dan ini Plat nomernya kosongnya disini Nah, untuk Kenalpot-kenalpotan disini Gak kelihatan ya Karena kenalpotnya ngumpet disini Di bagian base-nya Kalau gitu kita pindah ke bagian Velg ya sekarang Untuk velg Seperti biasa Tomica reguler selalu Menggunakan velg Kaleng Dari zaman dahulu kala Selalu kaleng dengan Bannya plastik ya Nah, seperti itu Terus abis itu Di bagian base-nya Base-nya seperti ini guys Base-nya itu Disini rivet-nya Menggunakan rivet yang Seperti ini Kalau kalian mau ganti velg Harus di Bor Bor dulu Cuma sayang sih menurut gue Cuma sebenarnya oke sih Kalau hal part ini Ini diganti velgnya lebih gede dikit Dengan ban karet Lebih keren menurut gue Dan sini detailnya Ada detail-detail seperti ini Kenalpot Segala macem Gardan-gardan Segala macem Lalu ada Tusan Tomica Tomi Lalu Nomor 12 ya Serinya mobil ini Lalu skala 1 banding 6-5 Dibuat di tahun 2015 Toyota Alphard Buatannya Vietnam Seperti itu Nah Kenalpotnya tuh Ini nih Kenalpot tambahannya Tapi saya nggak ditonggolin disini nih Jadi kalau kalian mau modifikasi Trapotnya ditonggolin Bisa banget di bagian bawah sini Dan ini Tomica ini cukup besar ya menurut gue Kalau kita bersandingkan dengan 164 Grand Max Lihat Hampir setara Dan gue lebih suka Alphardnya sekarang Karena skalanya Mendekati 164 Jadi Bisa kita Apa namanya Kita foto-foto bareng Dekes-dekes merk lain ya Yang skalanya bener-bener 164 Seperti itu Mungkin menurut gue Kalau ini pakai spionnya lebih lucu Atau kalau ini pakai sliding door Lebih lucu ya Nggak perlu yang ini ya Ini nih lebih cepat rusak menurut gue Ini aja nih udah kendor tuh Tuh Kalau Tomica gitu Baru kalau dibuka gini Langsung deh kendor pasti Oke sepertinya Sekian video dari gue Untuk review Tomica reguler Toyota Alphard Tahun 2015 ini Kalau gitu Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di like Dan jika ada kritik saran Komentarnya Bisa komen aja di kolom komentar Jangan lupa juga subscribe Channel Hafiz Dhani Tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari channel ini Kalau gitu gue Hafiz Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Yuuu